Terima kasih. Kemudian juga kalau kita bicara lemahnya posisi seringnya menguap dalam kasus-kasus kekerasan seksual di kepolisian, artinya ada yang salah di sini mungkin? Atau bagaimana Anda melihatnya? Kalau tidak benar kesalahan itu betul dikatakan Pak Benny, itu pembuktian susah karena orang melakukan tidak mungkin di tempat umum. Kan perlu dua alat bukti, hakim harus yakin dengan dua alat bukti itu yang pertama. Yang kedua ada relasi kuasa, karena yang melakukan itu orang yang punya kekuasaan, punya kekuatan, misalkan Sandri sama Ustadznya sama gurunya, nah mereka nggak berani. Nah korban, posisi lemah, orang-orang yang memang tidak berdaya, tidak punya kemampuan, berarti tidak punya akses. Nah yang lebih penting lagi, ketika ini harus dilakukan, proses pemeriksaan dilakukan, bukti-buktinya memang minim, memang butuh keberanian daripada korban. Tadi Pak Buan dan Pak Camba Susi dan kawan-kawan itu perlu ya penguatan-penguatan. Kalau tanpa itu memang benar, di pengadilan boleh dinyatakan, banyak putusannya ringan, malah kadang-kadang putusannya bebas. Karena beberapa kejadian kan kenapa, pembuktiannya memang sangat susah. Tapi kan dengan didorong sekarang bahwa kejadian-kejadian ini, misalkan ini yang paling gampang. Sebenarnya ini kalau saya hakimnya paling gampang, dengan bukti petunjuk. Ya kalau dia tidak melakukan, ngapain harus ngancam ke Mbak Susi, harus ngancam ke teman-temannya. Kalau tidak melakukan, ngapain ngancam? Kalau dia mengancam, berarti dia melakukan, karena ada ketakutan kan, artinya ada simpul-simpul. Sebenarnya mengatakan, bahwa ini perbuatan ini ada, cuman tadi memang butuh bukti-bukti yang buat, yang buat, yang hakim dari petunjuk. Nah, kalau tadi Anda menyebut soal pengancaman, ini juga yang tadi saya sempat tanyakan kepada Anda sebelum jeda. Ketika seorang tersangka, dalam kasus tertentu, di luar dari kasusnya itu ia melakukan pengancaman, tadi yang diceritakan oleh Mbak Susi, apakah bisa kemudian atau mungkin ia dikenankan dengan pasal lain lagi di luar kasus yang sedang ia jalani? Ya, pasalnya bisa berlapis. Ancaman itu baik di dunia maya, di dunia IT juga. Ancaman kenal, hati-hati. Ya, 6 tahun juga. Kemudian ancaman dunia nyata, KUHP juga berlaku. Oke, jadi ini, jadi kepada tersangka ini? Tidak hanya tersangka loh, terlalu itu pihak-pihak yang membantu, yang mendukungnya, simpatisannya, atau kelompok-kelompoknya, pereman-peremannya lah, Sabri mengatakan, ketika pereman-peremannya mengancaman, dia akan terus serta membantu siapa yang nyuruhnya, pelakunya. Jadi pasalnya berlapis, tidak hanya bagi yang bersangkutan, termasuk kepada simpatisan yang melakukan ancaman kepada temen-temennya, Bu Susi, dan kawan-kawan. Oke, Anda melihat bahwa itu bisa dilakukan oleh polisi terhadap tersangka ini? Saya pikir polisi itu jago-jago, anak buah Pak Benny itu pengalaman. Kalau gitu kita tanya Pak Benny, kalau gitu kita tanya Pak Benny, Pak Benny bisa itu Pak Benny? Bisa sekali, karena sekarang saja yang beberapa sudah ditangkap, relawannya dalam pemeriksaan, pasti nantinya sudah bernyanyi, siapa yang nyuruh, instruksinya apa, dan sebagainya. Nanti tinggal ketika di PO kena, ya tinggal tambah lagi pasal, begitu. Oke, jadi si tersangka ini selain kasus kekerasan seksualnya, tapi karena ia sudah melakukan intimidasi, persekusi kepada orang lain, itu juga penghalangan terhadap proses yang dilakukan polisi, itu juga nanti dikenakan kepada tersangka, Pak Benny ya? Iya. Oke, Pak Benny, karena kita masih menunggu ini proses penangkapan ini berlangsung, apa yang bisa Anda sampaikan mungkin kepada pihak kepolisian atau pihak-pihak lain yang harusnya memberikan dukungan untuk proses penangkapan ini? Ya, tentunya marilah kita sama-sama mendukung upaya dari pihak kepolisian untuk segera menuntaskan kasus ini dengan menangkap pelakunya, kemudian juga pihak-pihak yang terkait. Berikanlah informasi seandainya masyarakat melihat siapa tahu yang bersambutan sudah pergi duluan tadi malam atau subuh, kita tidak tahu. Sehingga peran masyarakat menjadi penting, partisipasi masyarakat menjadi penting, itu bentuk dukungannya, sehingga proses ini biarlah cepat tuntas, energi kita jangan terkuras hanya karena ulah satu orang saja. Ya, oke. Baik. Kang Asep, mungkin ada hal yang ingin Anda sampaikan, utamanya adalah bagaimana proses hukum ini harus dikawal terus nanti ke depan. Ya, saya menyambung apa yang katakan guru saya Pak Bini, ya, jadi jangan sampai masyarakat mendiamkan. Kalau masyarakat mendiamkan, apalagi membantu, Anda C, jangan-jangan jadi korban anak masyarakat itu sendiri kan, ini cukup lah. Yang lain itu korban sudah banyak kalau dibantu oleh Bung Susi, satu itu. Yang kedua, kalau ini kita berharap hari ini yang sudah-sudah, sudah sholat buhur, ya ada kesadaran lah untuk menyerahkan diri. Nah, jadi ini secepatnya Jaksa menyerahkan, dari saya katakan. Perkaranya, kita kawal terus penuntutan sehingga di pengadilan. Tapi saya berharap kalau ini masih berlangsung, nah tadi saya duga, jangan sampai di pengadilan ini juga berlangsung terus, ya. Saya pikir perjuangannya tetap. Dan Pak Susi dan kawan-kawan harus kita dukung dan kita apresiasi tinggi-tingginya supaya tetap tertutas. Ini perkara ini kan bukan-bukan kecil karena berlapis pasalnya. Tidak ada perkosaan, anaknya ini banyak, sampai ancaman. Jadi Jaksa harus pintar-pintar membuat dakwaan dengan cermat jelas dan lengkap, harus berlapis. Dan sekali lagi ketika kemudian ada upaya polisi untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang dan ada yang menghalangi itu, itu melanggar hukum dan itu bisa diproses hukum. Sikat! Baik, sikat. Oke, Kang Asep Iwan Iryawan, pengamat hukum, dan juga Pak Beni Mamoto, selaku Ketua Harian Kompolnas, terima kasih untuk berbagi informasinya siang hari ini di Kompas TV. Mbak Susi nanti tetap bersama dengan kami ya Mbak Susi di Kompas TV. Kami akan jeda sejenak saudara. Terima kasih, kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Terima kasih. Terima kasih.